Lalu bagaimana kondisi warga yang menjadi korban kebakaran yang mengungsi? Langsung saja kita bergabung bersama Ayu Jelita. Ayu, apakah kebutuhan warga sudah tercukupi? Ya, baik. Terima kasih Zaki dan Jukalofi. Beginilah kondisi terkini di lokasi pengungsian korban kebakaran di wilayah Cipinang, Jakarta Timur. Dapat Anda saksikan di belakang saya bahwa para pengungsi ini sedang mengantri untuk menerima bantuan yang telah didistribusikan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta baik dari Dinas Sosial ataupun dari para relawan yang terdiri dari mahasiswa maupun dari pelajar dari beberapa sekolah menengah atas di Bukota Jakarta. Dan tadinya juga para pengungsi ini juga telah melaksanakan buka puasa bersama yaitu dengan beberapa SKPD terkait, yaitu diantaranya dengan beberapa pegawai dari Dinas Sosial sendiri. Dan rencananya nanti juga Menteri Sosial yaitu Idus Marham juga dijadwalkan akan datang untuk meninjau langsung lokasi tersebut. Dan untuk sementara ini, untuk pengungsian sendiri juga telah menerima perbagai bantuan yaitu mulai dari makanan, obat-obatan dan juga perlengkapan sholat ataupun mandi. Dan dari masyarakat yang merupakan korban kebakaran ini juga tetap meminta kepada pemerintah untuk diperhatikan lagi yaitu seperti sarana untuk MCK sendiri karena para pengungsi ini juga mengaku masih kesulitan air bersih hingga saat ini. Kembali ke studio, Zaki dan juga Lofi.